Keguburan terus, kandungannya lemah, ini kan tangannya ini. Oh iya. Mbak... Emma. Mbak Emma. Mbak Emma ini, apa? Ketua Anika Adila Fans Club. Apa? Ketua Anika Adila Fans Club. Oh iya Allah, maaf, maaf. Iya. Seperti yang tadi saya bilang kan Mbak. Iya. Fenomena yang mirip sama Almarhumah itu begitu banyak. Iya. Tapi jujur Kak Emma, siapa yang memang Amel mirip banget ya? Sejak Almarhumah meninggal tahun 1995, itu memang banyak banget ya bermunculan yang mirip dengan Nika Adila. Dari 1995 saya mengikutin, ikutin terus. Kebetulan emang bergabung di Nika Adila Fans Club. Nah yang seperti kata Kak Umar tadi, bukan karena kita di depan Amel, bukan. Jujur, kalau yang paling mendekati itu ya Amel. Mbak, saya mau nanya ya secara pribadi yang tadi saya bilang juga, saya sudah sempat mengatakan. Fan base atau fans clubnya Nika Adila ini sampai sekarang ini luar biasa ya. Walaupun 1995, sudah 26 tahun gitu. Apa sih yang membuat kondisi silaturahim itu masih terjaga? Apa sih? Apa motivasinya? Terus mohon maaf, apa yang dicari gitu? Ya dari fan base-nya itu memang sudah kuat banget ya. Walaupun siapapun yang bermunculan, kalau mereka tuh gak pernah goyah untuk berpaling kemanapun. Karena disitu kita ngeliat dari lagunya, fenomenal banget. Itu yang paling bikin kita ini tuh dari sifat Nika Adilanya itu. Jiwa sosialnya sangat tinggi banget. Oke, jadi pesannya apa yang dibawa nih? Dengan hadirnya fans base-nya Nika Adila sampai sekarang masih bertahan. Apa ya pesan yang dibawa? Selain tetap menjaga dan merawat karya-karya dari beliau ya? Pesan yang kita ambil dari Nika Adila itu dari jiwa sosialnya itu. Jiwa sosialnya itu karena dia juga punya SLB sekolah luar biasa. Masih ada sampai sekarang? Nah warisan Nika itu yang kita, dari fan base-nya kita jangka. Kira-kira boleh kasih tau enggak itu fan base-nya itu berapa jumlahnya gitu? Kalau di... Yang terdaftar? Yang terdaftar atau... Kita itu terbagi berapa tahap ya. Ada yang terdata, ada yang emang di medsos aja. Itu kalau fans-nya banyak lah. Mungkin jutaan ada kali. Kalau yang terdata di fan base saya masuk, kan kita punya data itu ada 5 ribuan. Oke. Mbak, rawat terus ya. Kalau emang tujuannya, visi-misinya untuk sosial dirawat terus. Baik kan, semuanya dijaga. Semangat ya, Kang. Semangat. Mau nyanyi enggak? Bisa nyanyi lagu Nika Adila enggak? Nyanyi sudi kita. Saya penasaran pengen dipotos sama Kak Ino. Oh, udah oke. Tapi nyanyi dulu sedikit lagu Nika Adila enggak bisa nyanyi. Ayo sedikit. Nomor 1. Ayo. Enggak bisa nyanyi. Sebentar bisa apal. Ayo. 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 Ayo dong. Ayo. Amel. Amel. Ayo dong sebentar, Kang. Ayo dong. Kalau ku sang diri. Kalau berteman sepi. Jangan lupa. Lucu.